Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia PD Warjo sempat memproyeksi suku bunga The Fed ini akan mencapai 6% dan inflasi Amerika Serikat belum kembali ke target 2% bahkan di akhir 2024. Menurutannya ini masih relevan? View kita, Fed suku bunga akan naik ke 5,5% tahun ini. Lalu kemudian akan mulai turun di paruh ke-2 2024. Jadi mungkin ini akan picking up di 5,5%. Harapan kita, kita benar-benar melihat bahwa ini suatu benchmark interest rate yang sangat berpengaruh di global market. Jadi kita memang berharap juga US economy bisa menunjukkan perlambatan dan inflasi mulai terkontrol di level 5,5%. 6% mungkin saat ini belum kita lihat di situ. Tapi kalau kita lihat dengan keadaan US yang ekonominya keep going strong, even stronger than expected, kita juga harus hati-hati karena Tawel sendiri juga mengutarakan. Semua sangat tergantung dengan data statistik yang akan keluar di masa mendatang. Baik, salah satu peraih Nobel Ekonomi Joseph Istiglitz ini menilai kebijakan The Fed untuk tetap menaikkan suku bunga demi menurunkan inflasi adalah sebuah kesalahan diagnosa. Menurut Anda seperti apa? Ya, memang ada beberapa perspektif ya. Menurut saya yang intentionally ini dibuat untuk memanage demand. Tapi secara real harus dilihat juga impact-nya sama supply. Karena itu yang menyangkut real sektor ekonomi. Karena pada saat suku bunga cukup tinggi dan semakin tinggi, bukan hanya pembelinya yang akan mengalami impact, tapi juga produsennya akan mengalami tambahan cost of doing business. baik memegang level inventory, kalau mereka punya refinancing, exercise, semua akan terpengaruh di hal itu. Nah, ini yang memang harus dilihat secara balance. Karena kita nggak, market, jangan sampai market merasakan bahwa selain demand yang lemah, ternyata supply-nya terganggu juga. Kalau hal ini terjadi, it will be a circular effect di mana produksi menurun, jadi harga tetap naik selama demandnya tidak turun cukup cepat. Nah, tapi kalau kami melihat, kalau kita lihat subsequently, pertama ada pandemi tahun 2019 sampai 2021. Terus lalu kita ada geopolitical war atau risk di Russia dan Ukraine. Dan itu membuat global supply chain ini sangat adaptif sekarang terhadap supply chain disruption. Yang saya harap adalah terbukti dengan begitu cepatnya supply daripada baik komoditas maupun bahan baku atau bahan jadi atau basic needs bisa bergerak secepat itu untuk mengakomodasi tergabungnya supply chain disruption waktu ada perang Rusia dan Ukraine. Jadi, saya melihat di sini memang pasti ada impact-nya. Dan itu mungkin salah satu faktor yang perbankan akan lihat di klien-klien kami bagaimana mereka bisa manuver perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi di sisi supply. Jadi, menurut saya itu merupakan suatu yang palit. Dan karena itu, US juga sudah mulai berhati-hati meskipun mereka merasa bahwa grupnya masih cukup sehat karena unemployment rate-nya masih cukup baik. Jadi, kemampuan daya belinya masih cukup baik. Sehingga saya percaya kalau kemampuan daya beli itu ada dan demand-nya masih ada, supply problems itu akan cepat ditanggulangi oleh pasar dan mereka akan mencari jalan alternatif untuk bisa mencapai demand-nya. Itu pendapat kami. Baik. Pak Adi, tadi Anda katakan potensinya The Fed ini akan mulai memangkas suku bunga di pertengahan tahun 2024. Dan apakah mungkin Bank Indonesia ini untuk bisa memangkas suku bunganya lebih dulu daripada The Fed? Kalau saya, tapi ini, this is my personal opinion, honestly, but BI sudah pada waktu Fed mulai menaikkan suku bunga. Bank Indonesia tetap bertahan untuk tidak menaikkan suku bunga saat itu. Agak sedikit lagging, tapi a justified lagging karena inflasinya masih cukup rendah. Nah, saya rasa pada saat Fed akan menurunkan suku bunga, Bank Indonesia juga tidak akan terlalu cepat atau malah mendahuli Fed. Kita akan bergerak setelah kita comfortable bahwa saatnya untuk cutting interest rate. Jadi, saya melihatnya kemungkinan besar Bank Indonesia akan menunggu untuk Fed cut sebelum baru kita cut interest rate. Kenapa? Karena Bank Indonesia juga, seperti saya bilang, seiring dengan penurunan harga komunitas, ekspor kita turun, meskipun import kita juga turun. Tapi, surplus daripada trade balance kita ini mulai menipis kalau diamati. Jadi, Bank Indonesia akan sangat hati-hati untuk bisa memaintain investor flows dari luar atau appetite untuk bisa masuk dengan menciptakan kestabilan yield daripada rupiah. Terutama di jangka pendek atau up to 5 tahun. Ini hal-hal yang sangat diperhatikan oleh Bank Indonesia saat ini, supaya meskipun benchmark interest rate di 7 hari plus repo tetap di level 5,75, tapi yieldnya up to 1 year atau 1 year to 5 years itu tetap terjaga sehingga kita mempunyai competitiveness atau daya tarik terhadap investor hasil. Saya rasa begitu. Baik. Lalu, bila Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunganya dan The Fed ini masih ada potensi untuk menaikkan satu kali lagi, bahkan higher for longer baru menurunkan di 2024, seperti apa efeknya untuk rupiah? Kita lihat hari ini rupiah sudah mencapai 15.450-an. Memang saya lihat, seperti saya utarakan sebelumnya, bahwa kelemahan rupiah itu tidak terjadi unikly untuk rupiah. Kalau kita lihat di negara-negara lain, kelemahannya terus terjadi. Dollar-yen sangat terlihat sekali, sudah sempat level 147, kita merasa tidak mungkin naik lagi. Yen can only be strengthening gains dollar, tapi sekarang sudah di level 149. Jadi saya lihat, sebenarnya ini kalau di market kita sebut dollar exceptionalism, dimana karena itu hubungan yang tinggi dan ekonomi yang growth masih cukup baik, unemployment-nya rendah, sehingga currency-nya menguat. Dan ini merupakan sesuatu yang globally terjadi terhadap semua mata uang. Bahkan terhadap mata uang negara maju lain, seperti euro atau sterling. Jadi kita melihat rupiah pasti berdampak, tapi saat ini kita melihat BI akan menjaga volatilitas kelemahan rupiah ini, supaya tidak terlalu cepat. Kedua, kita lihat dibandingkan Asian currencies yang lain, rupiah itu performa masih relatifly quite well, menurut saya. Jadi kelemahannya selama tahun ini belum mencapai nilai paling tinggi dollar rupiah di tahun ini. Jadi ini masih sangat terjaga sekali, karena kebetulan secara fundamental ekonomi kita dan trade balance kita dan policy-policy yang diterbitkan oleh Bapak-Ibu secara sinergi dari BI dan baik fiskal dan moneter, saya rasa cukup berhasil ya. Dan kita harus tetap menjaga kehati-hatian ini ke depan untuk mencermati apa yang terjadi di US. Baik, Bank Indonesia memastikan masih akan ada pelonggaran makroprudensial, termasuk juga insentif GWM dan juga penerbitan SRBI. Menurut Anda efektivitasnya seperti apa? Oke, kalau kita lihat dari sisi perbankan itu efektif sekali. Karena sudah lama Bank Indonesia tidak mempunyai instrumen yang bisa, pertama, call of funds sebagai high quality liquid ascent, soal membantu rasio likuiditi kami. Sebagai perbankan, dengan adanya kenaikan suhu buah yang seperti ini, sangat penting untuk memastikan bahwa as and when we need credit to grow, kita punya likuiditi. Dan dengan adanya SRBI ini, kita bisa mempunyai secondary market yang jauh lebih likuid untuk instrumen yang risk-free. Itu pertama. Kedua, saya rasa ini juga merupakan sangat efektif karena bisa menjadi underlying buat hedging dan underlying buat pembelian rupiah untuk investor asing. Ini benar-benar membuka suatu kesempatan untuk investor yang tertarik untuk masuk ke rupiah, untuk masuk dengan instrumen yang relatively liquid, disupport oleh Indonesian Banking Market, dan mereka bisa comfortable untuk mulai memasukkan dolarnya dan meng-convert dolarnya ke rupiah untuk bisa beli SRBI. Jadi saya lihat langkah-langkah BI ini cukup efektif. Apakah ini harus dipertahankan terus atau ini hanya saat ini merupakan suatu measure yang akan dilihat dalam 6 bulan ke depan, itu yang akan kita tunggu polisi selanjutnya dari BI. Karena saat ini sangat penting untuk Bank Indonesia bisa men-set bersama dengan pasar, kira-kira ekspektasi imbal atau yield daripada return di Indonesia untuk jangka pendek itu ada di perambahan. Baik, khusus untuk SRBI ini menarik. Kalau berdasarkan dialog kami dengan bank-bank lainnya sebelumnya, ada kekhawatiran mungkin instrumen ini akan menguras likuiditas di perbankan. Tapi ternyata sebenarnya SRBI ini juga bisa disimpan sebagai aset treasury. Anda melihat seperti apa? Oke, kalau saya lihatnya ini lebih re-alokasi. Jadi kalau sebelumnya kita punya reverse repo BI sebagai instrumen kita untuk bisa beli skedih. Sekarang kita punya alternatif SRBI. Jadi di reverse repo itu nggak bisa tradable di market. Sementara SRBI tradable di secondary market. So we can actually, seperti saya bilang, kita aset when credit demand growth, kita bisa merealokasikan likuiditas kita kembali ke pertumbuhan kredit. Kedua, apakah itu akan menguras likuiditas perbankan? Saya nggak merasa begitu ya, karena itu lebih portfolio composition daripada treasury sendiri. Saya di sini melihatnya, pertama adalah SRBI itu bukan suatu instrumen yang bisa diberikan secara retail. Jadi SRBI itu lebih untuk wholesale. sehingga impact-nya lebih banyak dilakukan kalau di pasar domestik adalah untuk perbankan dalam memanage likuidity dan high quality liquid asset-nya. Jadi menurut saya cukup, cukup, saya rasa kalau menguras likuiditas bank, enggak, karena deposito retail tetap akan ada di situ. Tapi mungkin memberikan guidelines, kira-kira di level berapa harga likuiditas itu harus terjadi. Sehingga efek transmisi daripada kenaikan suku bunga itu lebih efektif terjadi di pasar. Karena selama ini, meskipun suku bunganya dilaikan, depositur rate yang terperendah, jadi ada semacam pertanyaan kenapa kenaikan suku bunga di BI, transmisinya belum begitu efektif. Dengan SRBI ini, ini akan jadi jauh lebih efektif. Karena kemungkinan dengan adanya peluang kita untuk investasi di SRBI, bank juga akan lebih comfortable untuk menaikkan suku bunga di level retail. Nah, ini masalah elastisitas daripada aset dan liability perbankan masing-masing. Jadi ada yang memang lebih skewed untuk ke dana pihak ketiga, ada yang actively growing di kredit, ada yang lebih turning into investment. Nah, ini hal-hal yang mungkin teman-teman di perbankan akan mulai mengadaptasi karena kalau saya lihat, bukan dari sisi likuiditasnya, kalian mungkin dari sisi pricing-nya akan mulai tertransmisi dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.